Allah ta'ala wa-a'ala 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 wa'ilah Kalau ternyata sifatnya tidak bertolak belakang, satu positif, satu negatif gitu ya Diankana manfiya ini kedua-duanya sama-sama nafi Manfiya ini sama-sama nahi atau satunya manfi, satunya nahi Contoh, satunya Jadi sama-sama nafi Atau selang-seling Satunya nafi, satunya nahi Nanti yang mutlak akan menjadi mukoyat Dengan adanya sifat yang disebutkan Sesuai dengan khilaf yang berlaku Mengenai nilai hujah dari Mahfum mukholafa Jadi silahkan di Muroja'ah Di tema pembahasan mantuk dan mahfum Menurut Kil, diamalkan secara yang mutlak Mengacu bahwasannya mahfum itu Bukan sebagai hujah Wah iya Kemudian untuk masalah Sekarang itu ada yang khos Ada yang am Karena adanya mutlak itu bernilai umum Jadi ini adalah termasuk praktik Yang terjadi kombinasi label Apa maksudnya? Yakni, kalau kita Praktikan definisi dari amf Lafat yang mukholaf siyakun nafi Itu kan nilainya amf Ditambah disini juga lafatnya Itu tidak ada labelnya Jadi dia mutlak Nah gitu ya Paham ya maksud saya Jadi Lafat yang mutlak itu Bisa jadi nanti ada yang khos Ataupun amf Paham maksud Anda? Nanti lagi nanti Gimana gimana? Aduh 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 Antum Baktikan tidur siang apa gimana nih Jumat-jumat? Jadi Gini Antum ingat gak Kategori Lafat-lafat yang masuk Dalam Koridor umum Ingat gak? Soalnya Salah satu Salah satunya Kan adalah Lafat-lafat yang bertemu Dengan kata nafi Ingat gak? La nafi Ya Ya la Tertemu dengan la Secara umum gitu Terus Yang dimasukin Alif Sikrokul Jensi Ya Yang semacam itu Nah Itu akan menimbulkan Nilai kemungkinan Disana Bahwasannya Ada Nanti Lafat yang mutlak Sekaligus Dia itu umum Paham kan Ya Ya mirip Tapi beda Pak Ya Kenapa Disebutkan tadi Li umum Mil mutlak Fisi Yakin Nafi Karena dalam Redaksi Negasi Itu Nanti ada Nilai kemutlakan Yang umum Yang juga Bisa Memasukkan Nahi Nanti Justru Nilai Mukoyatnya Itu Berperilaku Sebagai Mukosis Bukan Sebagai Mukoyit Benanya Mukoyit Mukosis Apa Kalau Mukosis Jadi kan Antum ingat Sifat itu kan Termasuk Mukosis kan Iya Iya Ya beda Karena Kalau Mukosis Itu Sifatnya kan Untuk Mengkerucutkan Cakupan Universal Yang terdapat Dalam Umum Umum Personalnya Kena dengan Tuntutan Yang Sama Nah Kalau Mukoyit Mukoyit Yang Notabinenya Akan Membuat Lafat Yang Mutlak Menjadi Mukoyit Ini Peran Bedanya Dimana Ya Kalau Kita Lihat Disitu Ada Pengkerucutan Juga Memang Sama-sama Ada Pengkerucutan Cuman Yang Membedakan Dalam Kasus Khus Individu Yang Termasuk Dalam Khus Itu Itu Perindividunya Tetap Memiliki Kewajiban Yang Sama Ketentuan Yang Sama Tapi Kalau Dalam Kasus Yang Nanti Mutlak Terkena Mukoyit Menjadi Mukoyat Itu Kan Tetap Alas Habili Tabadul Perorangannya Berarti Pekerjaannya Aja Dimukoyat Kan Ya Sebenarnya Bukan Pekerjaannya Saja Sama-sama Memperkecil Ruang Lingkupnya Tapi Nilai Tabadul Dari Mutlak Itu Tidak Hilang Yang Mutlak Menjadi Mukoyat Itu Tidak Hilang Nah Kalau Kasus Yang Umum Menjadi Khos Itu Sifat Shumul Yang Berkurang Mutlak Menjadi Apa Namanya Mutlak Menjadi Mukoyat Itu Kan Sifat Tabadul Juga Tidak Menghilang Nah Nantinya Mutlak Yang Sekaligus Am Ketika Menjadi Terkena Mukosis Maka Ruang Lingkup Cakupan Yang Bersifat Nanti Apa Namanya Cenderung Kolektif Itu Akan Berubah Ruang Lingkupnya Akan Menjadi Semakin Kecil Sehingga Dia Tidak Akan Dinilai Lagi Menjadi Umum Tapi Akan Dinilai Menjadi Khusus Tapi Khusus 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 Lafad Itu Mutlak Hanya Saja Khusus Tidak Lagi Menjadi Umum Sebenarnya Saya Mau Coba Maham Cuman Agak Bingung Dalam Praktiknya Saya Bingung Memang Yang Saya Bahas Memang Teorinya Teorinya Kalau Andai Ditanya Contohnya Ada Yang Kayak Gitu Ya Sebenarnya Dari Percentohan Yang Tadi Itu Ya Bisa Makanya Bila Katakan Begini Kalau Salah Satunya Musbat Kemudian Yang Lainnya Nafi Maka Mutlaknya Itu Kan Akan Dikaitkan Dengan Kebalikan Sifat Waila Kuyidah Bihah Fil Assoh Kalau Andai Nanti Sama Sama Nafi Justru Akan Dikaitkan Dengan Nabel Yang Sama Menurut Assoh Ini Lebih Umum Daripada Yang Diucapkan Oleh Musonif Dalam Artian Apa Dalam Artian Begini Kalau Kita Bawa Ke Ranah Nafi Kita Bawa Ke Ranah Nafi Yang Notabirinya Disana Dia Mutlak Sekaligus Dia Itu Adalah Umum Menyebutkan Label Disana Label Yang Disebutkan Yang Berupa Sifat Itu Justru Akan Menjadi Nilai Khos Dibandingkan Menjadi Nilai Mukoyid Yang Dalam Artian Apalah Fad Tetap Dibiarkan Dinilai Mutlak Hanya Saja Dia Tidak Lagi Umum Tapi Sudah Menjadi Khusus Kenapa Ribet Gitu Yang Kita Bahaskan Teori Teorinya Meskipun Secara Praktikal Mungkin Bisa Jadi Hasilnya Sama Karena Memang Torikotol Mutakalimin Itu Teori Nadori Kalau Ini Sama Konklusinya Hasilnya Bisa Jadi Nanti Implikasinya Sama Pada Hukum Intinya Itu Itu Juga Beliau Kan Datangin Teori Kayak Itu Pasti Ada Tujuannya Orang Orang Mutakalimin Maksudnya Ada Sebuah Kasus Atau Apa Betul Makanya Kan Saya Katakan Tadi Itu Sifatnya Bisa Jadi Kemungkinan Hasilnya Sama Apakah Nanti Bisa Menimbulkan Perbedaan Saya Kurang Tahu Secara Rinciannya Saya Tidak Klaim Itu Pasti Begitu Tidak Saya Katakan Bisa Saya Katakan Bisa Kalau Kalau Lebih Jelas Gimana Ya Mungkin Nanti Kita Perlu Kaji Secara Mendalam Semacam Ini kan Goya Telusul Itu kan Bisa Dibilang Apa Ya Semacam Adiknya Dari Badrut Tolik Atau Semacam Iyalah Karena Jamul Jawami Ada Badrut Tolik Yang Imam Mahal Menhasiyah Dengan Hasiyah Kemudian Beliau Ringkas Menjadi Lebul Usul Dan Beliau Carai Sendiri Sebagai Goyatul Usul Kalau Mengingin Penjabaran Karena Ini Berasal Dari Akar Yang Sama Mestinya Kita Buka Hasiyah Dari Kitab Jamul Jawami Atau Badrut Tolik Karena Kan Kita Disini Temanya Kan Goyatul Usul Yang Penting Secara Teori Kita Paham Arahnya Kemana Mengenai Nilai Aplikasinya Kita Perlu Ngaji Lebih Mendalam Saya Lanjutkan Perbedaan Hukum Mutlak Dan Mukoyat Sekarang Kalau Ternyata Hukumnya Beda Tapi Sababnya Sama Sebagaimana Firman Allah Satunya Terkait Tayamum Satunya Arahnya Wudu Tapi Sababnya Apa Sababnya Sama-sama Hadas Yang Tujuan Melakukan Itu Semua Apa Untuk Iqom Atus Salah Nah Perbedaan Hukum Dari Mas Hudisan Yang Sifatnya Mutlak Dan Ghosel Yang Sifatnya Mukoyat Sampai Marofik Sampai Mirfak Itu ya Itu Zohir Karena Mas Mas Itu Berbeda Dengan Ghosel Maksudnya Maksudnya Zohir Itu Gimana Ya Di sini Memang Titik Perbedaan Hukumnya Kan Berbeda Karena Satunya Itu Ghoslu Yang Notabene Ghoslu Itu Adalah Sayanul Mak Sedangkan Yang Namanya Mas Hu Itu Ya Bukan Ghoslu Karena Mas Hu Itu Tidak Meluluh Menggunakan Mak Bisa Pakai Itu Turuk Atau Atau Praktik Yang Lain Adalah Sabab Beda Mah Tihad Di Hukumnya Sama Tapi Sabab Beda Dan Tidak Ada Mutana Fiyen Pada Koit Yang Disebutkan Contohnya Fatahiro Kobah Ini Beranjak Dari Kafaroh Lihar Yang Tahiro Kobah Muminah Beranjak Dari Kafaratul Kotel Sama Sama Kafaroh Tapi Penyebab Kafaroh Beda Hukumnya Sama Yakni Wajib Untuk Tahrir Ini Gimana Implikasinya Masih Ditanjutkan Lagi Atau Umpama Yang Nilai Mutlak Ada Nilai Kemutlakan Yang Lebih Utama Daripada Salah Satu Dari Keduanya Maka Akan Tetap Dikaitkan Maka Akan Tetap Dikaitkan Menurut Kaul Asoh Yang Mutlak Akan Tetap Menjadi Mukoyat Sesuai Dengan Sifat Yang Disebutkan Menurut Kaul Asoh Karena Mengacu Hukum Kiyas Contohnya Sebagaimana Kafaratul Yamin Dan Kafaratul Dihar Juga Satunya Siam Tiga Hari Satunya Siam Dua Bulan Berturut Sum Tamatuk Puasa Saat Haji Tamatuk Puasa Tiga Hari Dihaji Tujuh Hari Saat Pulang Ini Kemudian Bagaimana Nanti Yang Nilainya Mutlak Akan Tetap Menjadi Terbatas Karena Mengacu Kepada Nilai Mukoyatnya Mengacu Nilai Kiyas Jadi Nanti Harus Ada Jami Harus Ada Ilah Yang Menyatukan Keduanya Contoh Yang Pertama Yakni Mujibutuhar Nah Wuduh itu Mujibutuhar Maaf Ya Sholat Sholat Itu kan Mujibutuhar Nah Medianya Ya bisa Wuduh Ya bisa Tayamum Maka Karena Beranjatkan Dari hal Yang sama Bisa Dikiaskan Yang berikutnya Membayar Kafaroh Karena Dia telah Melakukan hal Yang haram Dari Zihar Dan juga Kotel Yang ketiga Ya Terkait Dengan Larangan Untuk Melanggar Sumpah Dan juga Melakukan Zihar Nah Nilai Mutlak Disini Nilai Mutlak Ini Akan Disamakan Dengan Kafaroh Zihar Jadi Kan Begini Orang Kalau Kafaroh Yamin Dia Sudah Melanggar Sumpahnya Puasanya Boleh Pisah-pisah Atau Tatabu Dikiaskan Kemana Kanal Mutlak Aula Bitakit Bi Ahad Hima Maka Nilai Mutlak Yang Lebih Utama Untuk Dikantungkan Itulah Yang Akan Menjadi Nilai Mukoyit Maka Disini Dikatakan Puasa Itu Lebih Baik Disamakan Dengan Kafaroh Zihar Dalam Tatabu Dibandingkan Dengan Puasa Tamato Yang Bisah-pisah Kenapa Karena Antara Zihar Dan Melanggar Sumpah Itu Dasarnya Adalah Sama Melakukan Hal Yang Haram Kok Gitu Yang Kok Gitunya Dimana Akhir Melakukan Haram Kan Banyak Betul Tapi Disini Kan Nilai Kiasnya Ada Dua Jadi Kias Syabah Kira-kira Ini Kira-kira Nih Enggak Berdasarkan Yang Tertulis Di Kitab Jadi Begini Kasusnya Kalau Kita Ngomong Masalah Kira-kira Itu Kan Kira-kira Mujitah Betul Nih Kan Jadi Kan Kasusnya Begini Saya Suatu Saat Melakukan Sumpah Dan Saya Langgar Maka Saya Ternak Kewajiban Untuk Membayar Langgaran Sumpah Saya Berupa Puasa Selama Tiga Hari Nah Pertanyaannya Puasa Saya Ini Harus Saya Bayar Secara Kontan Atau Boleh Saya Cicil Akhirnya Timbulah Disana Nilai Kiasnya Ini Kayaknya Dikiasin Sama Itu Kavar Lihar Kenapa Karena Sama-sama Puasa Tapi Kan Juga Ada Sama-sama Puasa Yang Boleh Dipisah-pisah Contoh Puasanya Orang Yang Tamatuk Ini Kira-kira Ikut Yang Mana Disamakan Dengan Yang Zihar Karena Sama-sama Berasal Dari Fi'lul Hurma Gimana Ya Tadi Antum Kayaknya Gak Terima Dih Iya Enggak Maksudnya Itu kan Umum Maksudnya Mutlak Perbandingannya Kan Sama-sama Puasa Iya Betul Tapi kan Sama-sama Puasa Yang Satu Ada Koyit Taksis Yang Satunya Itu Tafian Ya Berturut Menurut Turut Turut Ada Pengkhusus Nanya Yang Satu Enggak Ya Bebas Statis Itu Bebas Apanya Di Dimutlakan Saja Kok Bisa Pemahaman Dari Mana Itu Yang Enggak Ada Ini Kenapa Harus Dikiaskan Kenapa Harus Dikiaskan Ya Ya kan Tugas Mujitahid Emang Mengkiaskan Kenapa Harus Dikiaskan Maksud Antum Gimana Ya Tugas Mujitahid Menyimpulkan Hukum Betul Menurut Dia Cocok Enggak Kias Abis Ini Apa Enggak Ya Mungkin Di Dalam Sebagian Mujitahid Oh Ini Apa Yang Dikiaskan Disini Orang Ini Dua Yang Berbeda Ya kan Makanya Ini kan Berdasarkan Torikotul Mutakalingin Kalau Antum Umpama Mau pakai Torikoh Yang Lain Yang Mungkin Tidak Familiar Ya Terserah Ini kan Perspektif Metode Mutakalimin Yang Berdasarkan Teori Itu Hasilnya Adalah Demikian Kan Begitu Kota Mutakalimin Emang Penuk Kias Gimana Maksudnya Kota Mutakalimin Emang Caranya Dia Harus Selalu Berkias Enggak Kias Kan Ada catatannya Nanti Kan Di Jakul Jamim Sudah Kita Bahas Kias Gak Boleh Melawan Al-Quran Kias Gak Boleh Melawan Sunnah Kias Kan Gitu Iya 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 Ini Berdasarkan Kowal Kodim Imam Syafi'i Kalau Kowal Jadid Nggak Harus Kalau Kowal Jadid Kenapa Nggak Harus Begitu Nggak Harus Mutata BN Iya kan Betul Yang Bilang Saya Siapa Itu Antum Mau Nyalah Antum Salah Mana Kasih Nggak Ada Bilang Iya Nggak Secara Ini Nggak Secara Apa Nggak Secara Konkret Oh Kan Berarti Antum Nggak Nggak Bisa Membuktikan Secara Otentik Saya Menuduh Antum Bilang Salah Indikasi Nggak Perasaan Antum Aja Nggak Ya Kalau Mengacu Yang Dikitab Ini Itu Memang Sepatam Itu Mengacu Khol Kodim Khol Kodim Tidak Ya Wakila Yuhmalu Alehi Fil Awali Yaini Lafzhan Ay Bimu Carodi Wujud Dil Mugayyadi Min Kodim Hajatin Ila Jami Menurut Kil Ya Sudah Pokoknya Langsung Diikutkan Kepada Kedua Yang Awal Saja Tanpa Perlu Adanya Nilai Jami Menurut Begitu Menurut Kil Tidak Perlu Diikutkan Dengan Lincian Yang Ketiga Karena Ponsep Dari Haml Itu Akhirnya Bermuara Pada Perbedaan Lafad Saja Bakol Al-Hanafi Yulayah Malu Alaihi Nah Imam Hanafi Dari Masa Hanafi Atau Rikotul Foka Liktilafil Hukum Gak Bisa Makan Hukum Hukum Beda Sabab Sabab Beda Maka Yang Mutlak Dibiarkan Mutlak Yang Mananya Yang Saya Nyalahkan Antum Tadi Tadi Lantum Itu Saya Tanya Imam Syafi Pake Torikotul Mutakalimin Gak Kalau Jadidnya Loh Enggak Imam Syafi Itu Karena Mendapati Dalil Yang Lain Bukan Karena Maka Torikotul Mutakalimin Juga Loh Tidak Bilau Itu Secara Teoritis Bilau Kan Peng Apa Istilahnya Bukan Penemu Tapi Istilahnya Inisiasi Bukan Perumus Jadi Yang Merumuskan Konsep Usul Torikotul Mutakalimin Itu Imam Syafi Kalau Apa Namanya Secara Praktikal Itu Sudah Dipraktikan Dari Zaman Rasul Oleh Rasul Dan Sahabat Tapi Perumusan Perumusan Teorinya Itu Di Imam Syafi Itu Yang Merumuskan Torikotul Mutakalimin Siap 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 Gimana Saya Saya Ngikut Imam Han Nabi Ya Nggak Apa Antum Kan Ahlu Roi Amah Iza Kanasama Mukoyadun Vimahalaini Bimutana Fiyaini Nah Secara Kasuistik Ada Loh Ternyata Label Yang Berbeda Dalam Dua Titik Yang Berbeda Juga Nah Nanti Nilai Mutlak Yang Terdapat Dalam Nilai Titik Yang Ketiga Itu Tidak Lebih Utama Untuk Dilabeli Dengan Salah Satunya Dari Perspektif Kias Contohnya Podok Romantun Bisa Lisi Aula Di Tiga Dari Satu Ini Ada Dua Ada Dua Zona 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 Itu dimudahkan? Enggak. Kopar dari Lam Yakun. Antum Hasan Sorogan deh ke rumah. Kayak si Hamas Sorogan tadi. Pagi. Siapa sih Hasan Maskur? Siapa sih panggilannya di Soro di Almarhum? Hamas. Hamas kan? Ya udah. Si Hamas. Sorogan apa? Fatlukarib. Oh iya iya. Lumayan. Satu jam cuma bahas. Ama Viluko. Ama Kitabu Viluko. Mas Darul, gimana domi warjamu? Itu aja anak-anak habisin tahu soroknya. Siap, siap. Siap, siap. Jadi nilai mutlak dalam zona ketiga itu ternyata tidak lebih utama untuk dilabelkan padalah salah satunya dalam perspektif kias. Ini harus gimana? Kobarnya fayabku al-mutlak al-mutlak ala idlatkihi. Ya sudah. Kalau memang gak bisa diarahkan pada salah satunya. Ya dibiarkan mutlak aja. Contohnya kodok ramadhan fa'idatuh min ayah min ufar. Kawarotu zihar siyamu syahroni mutatafi'ain. Soab utama itu haji. Soab utama itu haji. Tiga saat haji. Tujuh saat pulang. Jadi gimana? Kodok puasa itu harus mutatafi'ain atau tidak? Maka nilai kemutlakan itu dibiarkan atas nilai idlatnya. Karena gak bisa dikaitkan dengan salah satunya karena bertolak belakang. Dan juga tidak bisa dikaitkan dengan kedua-duanya sekaligus karena bertolak belakang dengan salah satunya. Karena tidak ada yang lebih unggul dari keduanya. Maka tidak wajib mengkodok ramadhan secara tatabu. Dan juga tidak wajib mengkodok ramadhan secara tafrik. Mbak Tarcih Minziadati. Gimana? Ini intinya gak bisa kan kalau ada dua-tiga masalah. Iya. Iya dia ditetapin sendiri kan? Iya. Ya udah tentunya. Ya bukan gimana-gimana ya kan seperti si asing. Yang kita bahas itu teoritisnya Pak. Teorinya. Gitu loh. Ya ya jelas ya. Apaan tuh mau tanya apa? Gak apa-apa. Ngaji Goyah ini jangan dipikir berat-berat. Karena sangat menguras otak kalau dipikir berat-berat. Pokoknya gitu ya oke. Ini mengenai aplikasinya. Kita buka hasiahnya. Saya kalau kita mikir sendiri tanpa buka hasiah. Nanti bisa salah faham. Ini gini ya tat ya. Yang apabila ada dua hal yang saling bertolak belakang. Dan tidak ada yang ketiganya tat kan. Yang lebih utama untuk mentakitis salah satu daripada keduanya. Maka dibiarkan yang ketiganya kan. Loh gak gitu ah. Ada permasalahan satu dia mukayat. Permasalahan dua dia mukayat. Sekarang yang jadi problem itu si ketiga. Yang ketiga ini mau diikutin ke satu atau diikutin kedua. Tanda tanya. Itu tat ama idha kana. Nah iya. Kama mukayat fi mahalain mu bimutanafiin. Itu kan gini tat. Kau bariya kana mana saya tanya? Yang mana? Itu yang atas. Saludat. Siap? Sama mukanya. Sama itu mukanya aku bareng. Kalimah apa sama? Sama kan ini. Sama ke dalika. Ya ada isi misyaroh. Oke. Jadi di suatu tempat terdapat lafat yang mukoyat. Lafat mukoyatnya satu pak. Ini mufrot kan? Namun mukoyadun satu dia. Tetap berada di dua titik yang berbeda. Yang saling bertolak belakang. Ya. Nah jelaskan ya. Kemudian ternyata ada nilai mutlak. Pada tempat yang ketiga. Itu tidak ada tat. Lam yakun. Iya iya. Lam yakun al mutlak fi salisin aw. Saya belum selesai pak. Kan nanti kata Nik. Ya saya sambungkan ke khobarnya. Oh iya. Kemudian ada nilai mutlak. Pada koordinat ketiga. Yang tidak lebih utama. Yang tidak lebih utama. Yang tidak prioritas. Untuk dilabeli dengan salah satunya. Dari tenjauan apa? Min haisul ginyas. Sampai sini jelas? Yes. Jawabnya apa? Baikun al mutlak ala itulakihi. Nah gimana? Iya tat. Betul saya. Masa sisal tat. Gambaran atas itu gimana coba? Ini ada dua. Di dalam dua hal nih. Saling bertentangan mukayatnya. Dan gak ada kemutlakan di dalam pendapat yang ketiga. Maksudnya di dalam masalah ketiga nih. Tidak ada mutlak. Yang lebih utama. Yang lebih bagus untuk dikoiti dengan salah satu dari mutatnaif main. Mahalain. Ya gitu maksudnya. Gitu tat maksud saya. Tapi tadi bahasa yang Anda menggunakan itu saya nanggapnya beda. Kalau ini kan ini ya kurang lebih sama dengannya. Mungkin bahasa Anda mengaruhi bahasa Anda. Oh iya. Ternyata dari bahasa antum yang pertama pakai bahasa pendapat-pendapat. Ini bukan masalah pendapat. Memang. Iya maksudnya. Ya gitu lah. Iya. Ya gitu memang arahnya begitu. Sekarang. Kalau sabab hukumnya beda. Sebagaimana seorang syahid yang diharuskan adil. Dan kemutlakan rokobah pada kafaroh. Tentu saja itu tidak diarahkan nilai mutlaknya atas mukoyah. Menurut kil tidak diarahkan mutlaknya atas mukoyah itu menurut versi kaul rocih. Jadi kalau sabab dan hukumnya sudah beda. Ya tidak perlu disamakan. Al-Zohir wal mu'awal. Ya Al-Zohir dan mu'awal. Itu kan kalau tidak ada murojihnya. Kalau ada murojihnya boleh-boleh saja kan disakit. Ya kan tidak disebutkan akhir. Ya ya ya. Sorry. Terus. Jadi ada bahasa itu begini. Emang yang namanya nafi itu kadangkala lebih prioritas dari isbat. Selaki tidak ada dalemnya. Apa sih bahasanya saya lupa ya Allah. Saya lupa. Bahasa apa terasa usul? Bahasa kaidah fikih? Iya dalam usul fikih. Kadangkala gini ada kasus. Anafi aulam min al-isbat. Ada kasus al-isbat aulam min al-nafi. Cuman regulasinya itu gimana? Ana lupa. Oh gitu. Berarti kaidahnya tidak baku dong? Bukan tidak baku. Tapi implementasinya itu dalam kondisi yang berbeda. Iya. Iya maksudnya gitu. Jadi kan tidak baku. Antum kok bela mulu. Ini terkaitnya sama amanah ilmiah gitu loh. Maksudnya apa yang saya wajib sampaikan. Bukan masalah panggilan diri. Kalau dianggap macam-macam sih. Saya cenderung apa ya. Itu loh kayak yang disuruh Yusuf itu loh apa sih. Mama ubariu nafsi itu kan. Inan nafsa la amaratun bisu. Saya tidak perlu klarifikasi. Karena kalau klarifikasi takutnya nafsu saya yang bicara. Tapi ini bukan masalah itu. Tapi amanah ilmiah. Antum kalau sampai salah faham. Karena saya sengaja. Kan saya dosa nanti. Iya. 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 Gimana? Iya. Insya Allah faham. Dohir dan mu'awal. Pengertian dohir dan mu'awal. Dohir sejauh loh artinya jelas. Wadih. Secara istilah. Madala alal makna dalalatan zoniah. Sesuatu yang menunjukkan makna. Dengan nilai indikasi yang sifatnya persepsional. Lebih unggul disana maksudnya. Baik itu dengan tinjauan lohoh syarah ataupun erof. Nah tapi disana masih ihtimal makna yang marjuh. Sebagaimana disinggung di awal kita. Contohnya kata singa. Itu prioritasnya digunakan untuk hewan yang mencengkram musuhnya. Muhtaris itu hewan yang mencengkram musuhnya. Jadi hewan-hewan yang memiliki kuku yang bisa mencengkram musuhnya. Meskipun asat ini sebenarnya digunakan untuk hewan-hewan. Apa namanya hewan-hewan buas secara umum awalnya. Kenapa? Itu maro awalul kitab maksudnya gimana? Sebagaimana? Oh awa ilal kitabil awal. Sebagaimana yang telah terlewat di awal-awal. Alkitab al-awal yang membahas tentang Al-Quran. Sudah pernah dibahas? Iya, iya. Oh itu ya? Iya, iya. Iya, saya kira maro-nya itu kan. Kan awa il kan jama ya. Artinya marot. Awa il. Makanya sorogan. Enggak, maksudnya awa il kan jama kan. Betul. Jama minta hal jumuh kan. Kan jama goyro akil itu mu'anas. Oke. Kan fa'il, kak fa'il kan bukan awa il. Fa'ilnya maro kan damir mustatir kembali ke ma. Kok gitu? Loh, kalau nggak gitu damir aidnya mana sekarang saya tanya? Iya, iya. Saya yakinnya sih kema. Cuman awa il jadi apa dong? Dorof. Sudah saya bilang tadi di awal. Jadi dorof, Pak. Dorof. Iya, iya. Sorry. Emang hiburan loh ngaci sama antum itu. Yang lain itu cuma dengerin. Iya, paham. Udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Marjuhun fi rojuli suca. Namun, kata asad ini difahami dengan pemahaman yang tidak unggul atau yang tidak dominan. Diarahkan kemati seorang laki-laki yang berani. Sholat, dominan untuk menunjukkan ibadah yang ada rukuk dan sujudnya secara syarak. Namun, tidak menjadi dominan dalam praktik berdoa yang merupakan tinjauan bahasa. Goed. Itu aplikasinya untuk kotoran yang dianggap menjijikan secara uruf. Kan begitu. Tapi, dia kalau kita kembalikan secara kebahasaan, itu justru digunakan untuk tempat yang dipersiapkan untuk BAP. Jadi, Goed itu sebenarnya secara harfiah, itu artinya adalah WC-nya. Bolongannya, Tad. Iya, iya. Oke lah. Bolongan. Klosset namanya, Tad. Iya. Gak apa-apa. Kan itlakul-kul irodatul juzuk. Oke, bisa gak? Berarti kan majas lagi. Iya. Emang saya gunakan perspektif majas. Iya, iya. Oke. Loh, gak gitu, Tad. Tadi Antum awalnya bilangnya, ini kan menjelaskan yang Zohir. Loh, Antum bilang WC. Majas lagi, Tad. Padahal artinya Zohir. Loh. Yang Zohir kan kotorannya, Pak. Apa? Yang Zohir kan arti dari kotoran yang keluarnya, Pak. Iya. Ya sudah. Iya, iya. Salah, nih. Iya, iya. Aduh, ya Allah. Astagfirullah. Nah, maka kata Zohir ini akan mengucualikan mujumal. Karena kalau mujumal itu, nanti konsepnya sebagaimana lafad yang mustarok. Yang semuanya berada dalam, apa namanya, timbangan yang sama. Berada dalam takaran yang sama. Gitu ya. Paham ya maksudnya ya. Jadi mujumal itu, antara arti satu dan satu yang lainnya itu tidak ada yang dominan. Semuanya berada dalam tarif yang sama. Bagaimana kata bilangan. Bilangan ini kan mau ganjil, mau genap, harapnya sama-sama kan. Tidak ada yang lebih dominan. Paham gak maksudnya? Iya, iya. Paham, Dat. Terus nanya, Dat. Wal mu'awal li'anahu marjuh. Mengecalikan juga yang disebut dengan mu'awal. Karena mu'awal itu makna yang tidak dominan. Makna yang kalah. Beda juga dengan nas. Karena kalau nas itu dalalah kotiyah yang tidak bisa ditawar. Ta'wil itu hamlul zahir alal muhtamil al marjuh. Ta'wil itu mengarahkan laufat yang terindikasi zahir. Justru kepada mu'awal yang tidak dominan itu. Nah, ta'wil ini kalau berlandaskan dalil ya sohih saja. No problemu. Atau ada sesuatu yang dianggap sebagai dalil. Tapi ternyata bukan dalil. Ya tidak bisa dibenarkan. Ilainya, Fah, Pasir. Saya mengira, oh ini bisa nih sebagai media ta'wil nih. Tapi ternyata bukan dalil ta'wil. Maka di sana ta'wilnya adalah Fahsin. Dalam kasus yang lebih parah, berusaha untuk hamlul zahir alal makna al marjuh. Tapi enggak ada dalil. Namanya la'bun. Main-main. Nah, namanya la'bun. Main-main saja. Apa? Gimana? Eh, gimana? Kok tiba-tiba la'bun? Main-main. Kan dalil hamli awlam ya zunadalilan. Waleisha dalilan. Gimana, gimana? Oh, ta'wil kalau enggak buat sesuatu hal, dia main-main namanya. Lali syai'in. Bukan karena adanya dalil. Syai'in ini maksudnya dalil. Oh, gitu. Bukannya fasit aja namanya. Fasit itu kalau kita kira itu sebuah dalil, atau apa, bukan dalil. Ya, kan sama aja, ta'wil. Implikasi hukumnya sama, Pak. Istilahnya yang berbeda. Ya, betul. Gimana ya? Kan, ya geda lah. Terusnya. Ya, bedanya begini loh. Antum sudah tahu. Itu dia harusnya menggunakan makna prioritas. Tapi antum alih kan tanpa ada dasar. Tapi main-main berarti sama hukum. Oh, gitu. Kalau ini yang satunya, dia emang enggak tahu. Dia salah persepsi memang. Oh, berarti ta'wilan antum salah kalau gitu. Dia serius berusaha ingin mengenurkan hukum. Tapi ternyata dalilnya salah. Ya, ya, ya. Ta'wil korib, baik, dan kedua gamenannya. Yang pertama, ta'wil sohi ada dua macam. Ada yang korib, ada yang baik. Korib itu berpindah dari makna zohir dengan dalil yang biadna dalil. Dengan dalil yang cenderung ringan. Jadi disini ada kata irodah. Ada kata-kata azam. Yang sebenarnya. Ya kalau udah, ketika sudah mengerjakan sholat, kan sholatnya sudah dikerjain. Kenapa masih dibahas? Paham enggak maksudnya? Iya, iya. Ya, ini majas, ta'at. Hah? Majas? Iya, maksudnya. Memang orang Arab menggunakan kata koma untuk sesuatu yang terjadi di masa depan? Bukan, gini. Iya, enggak sih. Ya, maksudnya menyebutkan, pakai-pakai mati, eh, kinayah, kinayah. Kinayah. Kinayah bisa kan? Kinayah apa majas? Kinayah, kinayah. Kalau kinayah, itu kan bisa digendaki makna aslinya. Iya, makna aslinya. Sudah sholat dan akan sholat. Apa ans? Terus takwil aja namanya, takwil. Iya, takwil. Tapi nantinya, akan ingin kita lihat dalam perspektif ilmu bayannya, ya tetap ini nanti memang masuknya ya majas memang. Majas kan? Ya, masuknya. Kurang lebih majas. Cuman kan, majas itu nanti yang menjadi beda kan apakah perspektif lughoh, perspektif syarak. Ya, kalau hanya mengajuk ke lughoh saja, kalau orang Arab enggak katakan itu, kan akhirnya kita enggak bisa buat-buat sendirian. Makanya kan di sini, soalnya yang ngomong ini kan Quran, jadi perspektif syarak. Waba'id. Waba'id. Jadi, ba'id ini, dia bisa bergeser dari makna yang lughoh, tapi dengan dalil yang lebih kuat. Contohnya, Hanafiah mentakwil kata amsik, gitu ya. Dari ucapan Rasul, untuk sahabat wailan, yang istrinya ada 10, amsik arbaan. Ini beliau takwil dengan kata, iptadi. Nikahilah, mulailah menikah dengan empat dari mereka. Mulailah menikah dari empat dari mereka. Jadi, kalau iptadi, ini yang difahami kan berarti menikahi ulang. iptadi, nikaha arba'in minhuna bikoi dinzitu bikau lihi filma'iyah. Yang mana kau nikahi bersamaan itu, aifima idhanakahun namaan. Yang kau nikahi bersamaan, itu kan batal libutlanihi. Nah, oleh karenanya, mulailah lagi dengan empat orang dari mereka. Nah, bikilah fi nikahina murataban, kecuali yang kau nikahi berurutan. Maka nanti bahasanya adalah untuk memang fayum siku al-arba'al awail. Hanya perlu di, apa namanya, dilanjutkan pernikahan. Pernikahnya itu dianggap sah ya, hanya untuk empat yang awal yang berurutan, yang enam sampai ke sepuluh itu nikahnya batal. Karena, kalau secara urutan kan yang salah satu, dua, tiga, empat, sisanya tidak sah. Jadi, mentakwil kata amsik dengan kata ibadik. Karena kalau wanita itu dinikahi secara bersamaan, tapi kalau emang murataban, berarti yang sah ke satu, dua, tiga, empat, lima, sama. Maksudnya saya langsung menikahi empat orang. Kalau satu praktek langsung empat, satu empat cewek, satu akat kan tidak boleh. Iya, maksudnya gitu kan. Iya, iya. Ini arah ta'wilannya kepada hadis Rasul. Amsik Arba'an. Wawajubu'dihi analmu khotoba bimahalihi. Wawwa amsik koribu'ahdin bil-islam. Walam ya spiklahu bayanu syurutin nikahi ma'ahhajati iladhaliq. Koribun jadi khobare wawajubu'dah. Eh, bukan. Eh, khobare ana ya? Apa sih yang mana? Koribun. Koribun. Iya, iya khobare ana. Karena kalau khobare wawajubu itu ananya. Kenapa dianggap jauh? Karena mukhotob pada saat itu, dikatakan amsik, dia baru masuk islam. Dan belum dijelaskan syarat-syarat nikah. Tidak dinukil juga. Siapa namanya suhabat goyelan ini, tajudun nikah. Miman aslama ma'ah kasrotihim. Dari orang-orang yang masuk islam, yang istrinya banyak. Jadi selain goyelan dan yang lain, itu tidak dinukil. Adanya konsep tajudun nikah. Badal disana terpenuhi nilai-nilai tuntutan untuk adanya syarat. Bisa menukil tajudun nikah, kalau pun toh itu memang benar terjadi. Jadi begini, kalau memang benar, kalau memang benar, nantinya pernikahan itu tidak sah, karena umpama dinikahi secara bersamaan, maka memang arah dari amsik itu adalah kita dimulailah menikahi empat orang dari sepuluh orang itu. Nah, tapi kan ternyata tidak pernah didengar dari sahabat goyelan itu melakukan tajudun nikah. Berarti arah musik di sini itu bukan iptadi. Sebenarnya. Bukan iptadi. Tapi memang benar-benar amsik, karena dinikahi secara berurutan. Wakatawilihim sitina miskinan minkaulihi ta'ala fa'it'amu sitina miskinan bis sitina muddan. Takwil sitina miskin menjadi sitina mud. Jadi memberi makan 60 orang miskin diganti dengan 60 mud. Maka boleh diberikan kepada satu orang dalam satu hari sebanyak 60 mud. sebagaimana boleh memberikan 60 orang dalam satu hari, satu mud. Karena tujuan dari memberikan itu adalah daf'ul hajjah untuk menolak kebutuhan. Menolak kebutuhan satu orang selama 60 hari itu sama saja menolak kebutuhan 60 orang dalam satu hari. Paham enggak maksudnya? Jadi arah dari memberi makan 60 orang dalam satu hari itu bisa dilihat dari perspektif yang lain. Yakni kita beri makan seseorang yang sama selama 60 hari sebanyak satu mud. Bumpama. Ya, saya cukupkan dulu sekian. Kita lanjut Senin. Antum weekend mau ngaji enggak? Nah, Antum memang mau ngaji. Ya, kalau Antum enggak mau ngaji ya enggak apa-apa. Libur aja lanjutnya Senin. Oh iya. Nanti saya mikirin dulu. Anak Allah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.